Intro Di tengah pandemi COVID-19, Universitas Mediadarmaklaten mulai sudah 370 lulusan. Protokol kesehatan diterapkan ketat dalam kegiatan tersebut yang terbagi dalam 3 sesi. Berikut informasi selengkau. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, Universitas Mediadarmaklaten mewisudah 372 orang lulusan program Magister S2, Sarjana S1, dan Ahli Madia dari berbagai prodi. Rapat Sena terbuka dengan agenda wisuda ini bertempat di halaman Gedung Paskasarjana Universitas Widiadarmaklaten. Sebagian besar lulusan yang diwisuda tahun 2020 merupakan produk pertama dari penerapan kurikulum 2015 yang berbasis standar nasional pendidikan tinggi, delapan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI, Unwida telah menerapkan 63 standar pendidikan tinggi. Rektor Universitas Widiadarmaklaten Prof. Triona mengungkapkan, Dengan dimasukkannya mata kuliah pendidikan karakter sebagai mata kuliah wajib. Hal ini sesuai dengan visi yang diemban Unwida tahun 2025, menjadi universitas yang berkarakter untuk mensejahterakan masyarakat, berlandaskan multikultur. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan dan terampil dalam bidangnya, tetapi memiliki karakter yang kuat sebagai bekal hidup dan beradaptasi dalam masyarakat yang semakin berkembang. Ini merupakan produk pertama kali sejak diterapkannya kurikulum tahun 2015 yang berbasis standar nasional pendidikan tinggi dan KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Cirinya adalah kita ada perampingan jumlah beban SKS menjadi 148 SKS, kemudian dimasukkannya mata kuliah pendidikan karakter sebagai penciri dari visi Unwida tahun 2025, yakni menjadi universitas yang berkarakter untuk kecateraan bangsa berdasarkan multikultur. Lektor Unwida berharap para lulusan yang lahir di era generasi milenial ini kelak menjadi pemimpin bangsa yang berkarakter kuat dan cerdas serta terampil. Karena tahun 2045, Indonesia diharapkan menjadi 10 negara maju di dunia. Nur Muhammad, Siratmu TV memberitakan.